Gimana, gimana, gimana Iya aku mau nanya-nanya tentang apa Berangkat ke Makau itu Sekarang sampai posis di Indo Iya, di Indonesia Ini mau ngurus paspor dulu sama Kenapa? Kayak mana mbak caranya Ke Makau ya tinggal paspor, tiket PP, Boking Hotel, selesai Bawa uang Itu, mbak, agent nyata apa gimana ini? Saya di Hongkong mbak Oh, bukan di Makau Bukan, bukan, saya nggak di Makau Tapi bisa ngurus ke Makau itu bisa mbak Makau kan untuk jalan-jalan tau mbak, turis kan Iya Ya bisa lah, yang penting sampai ada tiket PP Terus paspor Terus Boking Hotel Terus pegang uang, selesai Oh, yaudah ya mbak ya, makasih ya Oke, oke yuk, makasih yuk Bye-bye Oke, teman-teman Mbaknya Tanya-tanya tentang Ke Makau Makau mah gampang Yang penting kalau kita mau jalan-jalan kemana aja Kalau Makau itu kan nggak usah pakai visa Visanya kan on-ravel Kayak gitu kan Jadi kita Sampai imigrasi Nanti baru dikasih visa Kayak gitu Biasanya 30 hari Jadi persyaratan yang harus disiapkan Kalau kita mau jalan-jalan ke Makau Ya otomatis harus ada paspor Terus habis itu tiket pulang dan pergi Terus habis itu booking hotel Intinya kita mau di Makau itu Ada tempat tinggal yang kita tuju Kayak gitu Terus uang Untuk persiapan kita Untuk Akomodasi Jalan-jalan Ke Makau Kayak gitu lah sih Jadi nggak Nggak perlu Bingung ya Bagi teman-teman Terkecuali kalau cari kerja Nyampe Makau Ya segera aja untuk Datang ke agent Kayak gitu Untuk masalah jobnya apa Tergantung Nek sono itu Nek Makau Ada PRTA Pembantu rumah tangga Terus habis itu ada yang company Company-nya itu Masing-masing Sesuai job Ada yang di resto Terus cuci piring Masak Chef Assistant chef Kayak gitu Atau bagian security Kayak gitu Semuanya itu tergantung dari Agentnya Yang akan memberikan job Kayak gitu Kalau saya pribadi Posisi saya ada di Hongkong Dan saya bukan Agent Makau Kayak gitu Jadi hanya sebatas Informasi aja Bisa Kalau mau ke Makau Caranya dengan Tiket pulang pergi Gitu aja sih Temen-temen Jadi gak perlu ribet ya Gak perlu ribet Bukan ribet ya Sorry Gak perlu ribet Jadi bagi siapa aja Kalau seandainya Biasanya Kita orang Indonesia ya Kalau kita mau jalan-jalan Kemakau itu Kadang kurang dipercaya Ngapain kamu ke Makau Cari kerja ya Ya ke Makau kan Ya otomatis kan Untuk jalan-jalan Bilang aja seperti itu Gak usah ngomong Kalau ingin-ingin Cari kerja Namanya kan kita Kalau ke Makau itu Turis cari kerja Kayak gitu Jadi Bukannya tidak boleh Ya boleh-boleh aja Asal Nanti di sana Dapat job yang Sesuai Kayak gitu Tapi kalau seandainya Gak dapat job Ya temen-temen Harus pulang Ke Indonesia Karena kan sudah ada tiket Kayak gitu Bagi temen-temen yang Ingin coba-coba Jalan-jalan ke Makau Sambil cari kerja Silahkan Yang penting temen-temen itu Yang di Makau Itu bisa ya Bahasanya minimal Bahasa Kantonis Inggris Atau menderin Jangan sedikit-sedikit Namanya juga kita Mau kerja kan Kalau sedikit-sedikit Nanti kan Repot-repot Di kita sendiri Kayak gitu loh Karena untuk kerja itu Gak ada Waktu sedikit-sedikit Kayak gitu Jadi kita harus Bener-bener siap Untuk menguasai bahasa Itu yang terpenting Kalau masalah pekerjaan Nanti berjalannya waktu kan Nanti pasti kita bisa Kayak gitu Jadi bagi temen-temen Gak usah bingung Kayak gitu ya Jadi Siapapun Yang mau ke Makau Makau ini sebenarnya Banyak sekali Peminatnya Saya gak tahu kenapa Kok mau minat sekali ya Ke Makau Padahal untuk kerja Ke Makau itu Gak semuanya itu Berjalan dengan baik Dan benar Gak semuanya itu Beruntung Untuk kerja di Makau Kayak gitu Dan untuk nominal Untuk cari kerja di Makau Itu ada Masing-masing Setiap agent itu Beda-beda Ada yang menarif Rp3.000 Ada yang menarif Rp6.000 Ada yang menarif Rp4.000 Ada yang Rp7.000 Rp7.000 Rp12.000 Rp20.000 Company Kayak gitu kan Jadi Kita gak bisa Mematok Untuk memastikan Harganya Untuk biaya Ke Makau Itu sekian Kayak gitu Yang penting Kalau ada uang Bawa aja Sebanyak-banyaknya Biar gak kekurangan Kayak gitu ya Jadi Kalau Oh aku nyampe sana Ternyata gak dapet job Ya mungkin Belum rezeki Kayak gitu loh Oh aku nyampe sana Ternyata Aku dihapusi Udah mengeluarkan uang Ternyata Jobnya gak cocok Kayak gitu ya Ya Belum rezeki Kayak gitu loh Namanya juga Usaha Kita mau ke Makau Cari kerja Itu kan juga Usaha Kayak gitu kan Jadi kalau kita mau Jalan-jalan Kemana aja Gak usah bingung Ini sangat-sangat Super gampang sekali Yang penting Ada tiket pulang pergi Dan booking hotel Jadi Secara jelas aja Kalaupun ditanya Itu kita bisa Menjelaskan secara Rincian kita Mau ke Makau Tujuannya kesini Kesini-sini Namanya Ateneri Perjalanan Liburan Kayak gitu ya Jadi Hari pertama Nyampe di Hongkong Nyampe di Makau Nanti kita tinggal di Hotel mana Kayak gitu kan Terus perjalanan Yang kita tuju itu Kemana Hari kedua Kita Tetap Hotelnya yang sama Mungkin Kayak gitu ya Terus kita mau jalan-jalan Kemana Kayak gitu Sampai berapa hari Kalau mau 30 hari Ya tinggal Tulis aja Schedule perjalanan kita Untuk jalan-jalan di Makau 30 hari Kalau satu minggu Kalau satu minggu Ya tinggal tulis 7 hari di Makau Perjalanannya Kemana aja Kayak gitu Itu namanya Ateneri Perjalanan Kayak gitu ya Oke teman-teman Jadi bagi teman-teman Yang mungkin banyak Tanya-tanya ke saya Tentang job Makau itu Saya kurang bisa Merespon ya Karena saya memang Bukan agent Makau Kayak gitu ya Jadi siapapun yang ingin Cari kerja ke Makau Boleh Tanya-tanya tuh Boleh Belum tentu Pertanyaan saya Pertanyaan teman-teman Saya bisa memberikan Jawaban yang Sesuai harapan Kayak gitu loh Karena kalau mau Cari kerja di Makau Ya kita survei dulu Begitu teman-teman Yang di Hongkong Kepengen pindah ke Makau Kayak gitu ya Cari kerja di Makau Ya kan kita di Hongkong Masih punya visa Jadi silahkan Untuk jalan-jalan Ke Makau Dari Makau itu Kita bisa melihat Atau banyak agency Kita banyak cari info Di agency itu Karena apa Tempat yang Bisa memproses Kita kerja di Makau Adalah agency Makau Jadi Alangkah lebih baiknya Kalau teman-teman Ada waktu Meluangkan waktu Liburan Datang ke Makau Survei-survei Tanya-tanya Tentang gaji Makau Terus Potongan Kerja di Makau Itu berapa Terus Habis itu persyaratannya Nanti apa aja Yang perlu dipersiapkan Kayak gitu Apakah kita Sesuai job Pengennya stay in Atau stay out PRTA Atau company Kayak gitu Jadi bisa langsung Tanya detail Ke agent Yang ada Di Makau Tanya ke saya Boleh Tapi hanya Segedar jawaban saya Sesuai apa yang Saya tahu aja Saya gak bisa Memberikan informasi Yang sangat detail Contoh gajinya berapa Setiap Majikan itu kan Memberikan gaji Yang beda-beda Ada yang 4.500 Ada yang 5.000 Ada yang 6.000 Kayak gitu Jadi Semuanya beda-beda Random Kayak gitu Oke Semoga bermanfaat Dan untuk banyak Yang ingin jalan-jalan Ke Makau Mudah-mudahan Bisa diberi Kemudahan Kelajaran Dan bisa Menikmati liburan Di Makau Semoga sudah Mendengarkan Dan see you In the next video Bye-bye Bye-bye